Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di rumah kelinci bagaimana kabar teman-teman semua mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat amin nah ada nih teman-teman yang mengatakan bahwa jangan memberikan sayur kangkung kepada kelinci kesayangan kita karena sayur kangkung bisa mengakibatkan diare pada kelinci nah teman-teman perlu ketahui ya bahwa kelinci itu sangat menyukai sayur kangkung dan nutrisi yang ada di dalam sayur kangkung itu juga baik untuk kelinci nah bagaimana sih caranya supaya pada saat kelinci makan sayur kangkung kelinci tidak mengalami diare nah teman-teman perlu ketahui bahwa di dalam sayur kangkung itu mengandung banyak getah ya teman-teman ya nah getahnya itulah yang mengakibatkan kelinci diare dan sayur kangkung juga memiliki kandungan air yang sangat tinggi yang mengakibatkan kelinci juga bisa diare jadi kebanyakan orang mengatakan bahwa sayur kangkung tidak baik untuk kelinci karena bisa mengakibatkan diare nah di video kali ini saya akan bagikan bagaimana sih caranya memberikan sayur kangkung supaya kelinci kita tidak diare nah ini sesuai dengan pengalaman saya ya teman-teman ya oke teman-teman yang perlu kita lakukan yaitu kita memastikan dulu ya teman-teman ya bahwa kangkung atau sayur-sayuran itu tidak mengandung herbicida atau pesticida nah karena sayur kangkung ini saya tanam sendiri jadi saya bisa memastikan bahwa kangkung yang saya gunakan itu aman nah jika teman-teman membeli sayur kangkung sebaiknya sayur kangkung itu teman-teman cuci terlebih dahulu yang kedua pada saat teman-teman ingin memberikan sayur kangkung ke kelinci teman-teman semua sebaiknya sayur kangkungnya dilayukan terlebih dahulu ya teman-teman ya supaya kandungan air dan getahnya itu hilang karena yang mengakibatkan kelinci diare pada saat kelinci makan kangkung yaitu air dan getah kangkung itu yang ketiga pada saat teman-teman ingin memberikan sayur kangkung ke kelinci sebaiknya tidak setiap hari ya teman-teman ya bagusnya itu diselang-seling sayur kangkung atau sayur-sayuran kemudian rumput-rumputan nah bisa juga teman-teman memberi tambahan seperti buah-buahan atau umbi-umbian oke teman-teman itulah tips dari saya ya teman-teman ya cara supaya pada saat kita memberi makan kelinci sayur kangkung atau sayur-sayuran kelinci tidak mencret semoga apa yang saya bagikan ini bisa bermanfaat serta menghibur teman-teman semua dan jangan lupa di like, komen, dan juga subscribe bye-bye bye-bye Terima kasih.